Assalamualaikum Wr Wb kembali bersama saya Mahathir dari M2R Studio kreatif tanpa bajakan baik pada episode kali ini kembali kita akan belajar cold draw dan hari ini kita akan membuat flyer atau pamflet kekitan tablik akbar ya dan semoga bisa selesai dan tentunya teman-teman kita berharap ini dipraktekkan dan jangan lupa channel ini di subscribe, di share, di komen di like, terutama di share ya silahkan di share kepada yang lain agar video ini bisa mendatangkan manfaat nah baik langkah pertama yang saya akan lakukan adalah disini saya sudah tentukan anggaplah flyer kita ukurannya 4 berikutnya angle ini saya akan double click untuk mendapatkan objek segi 4 yang seukuran dengan canvas nah berikutnya saya akan bikin segi 4 lagi kurang lebih dari sini ke sini baik selanjutnya saya bikin lagi dari sini ke sini jadi kita punya 3 objek segi 4 ya 1 2 dan 3 untuk yang terakhir yang kita buat itu saya akan klik kanan kita convert to curve lalu klik shape tool nah untuk sisi yang di atas itu kita klik kanan tepat di sisinya lalu kita klik to curve setelah itu kita klik tahan dan geser ke bawah oke hasilnya kurang lebih seperti ini kalau dirasa masih terlalu tinggi bisa diseleksi seperti ini lalu ditarik ke bawah oke kurang lebih seperti ini nah sekarang saya butuh gambar masjid anggaplah gambar masjidnya ini masjid alamarkas makassar kita klik kanan dan jangan lupa ketika men-reload sebuah gambar cari yang resolusinya tinggi ya paling minimal ini 800x600 pixel paling minimal 800an di atas angka 1000 lebih bagus kita klik kanan lalu salin gambar lalu kita paste oke kita dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini karena gambar masjid ini dia berada di depan terus saya akan klik kanan lalu kita order kita klik the back of the page oke agar dia berada di belakang ya dan sekarang kita atur posisi masjidnya saya atur perbesar sampai kita mendapatkan angel yang bagus oke mungkin kurang lebih sepertinya oke oke kurang lebih mungkin seperti ini nah langkah selanjutnya saya klik segi empat yang pertama kita buat segi empatnya ya pastikan segi empatnya lalu tekan shift lalu klik gambarnya setelah itu ketika ada objek yang terseleksi maka ikon seperti ini akan muncul sekarang kita pilih intersect sekarang kita hapus gambarnya oke jadi dia akan mengambil bagian di dalam untuk segi empat yang kedua kita akan berwarna hijau dan yang ini kita akan berwarna putih yang gak buah-buahan sekarang saya akan seleksi keseluruhan objek lalu kita akan hilangkan garisnya kita pilih ini none untuk menghilangkan garisnya atau bisa tanda kali ini yang di klik kanan oke untuk gambar masjid selanjutnya itu saya akan transparasi saya klik ini Transparasi tool di beberapa versi Corel Draw terutama yang di bawah dia ikonnya gambar gelas ya gambar gelas itu kita delete lalu kita pilih uniform Transparasi oke nah sekarang disini bisa dipilih mau yang multiply atau kita bisa tingkatkan yang ini oke dan semuanya mohon maaf ini bukan gambar yang terseleksi ya tapi ada objek segi empat disini nah ini yang kita hapus sekarang kita pastikan gambarnya Ctrl Z oke sekarang gambarnya sudah terseleksi sekarang kita transparasi pilih uniform Transparasi nah disini yang aktif adalah normal atau teman-teman bisa memilih eh apapun yang teman-teman sukai bisa yang eh color burn saya lagi mencari yang overleash bukan ya misalnya saya lupa oke anggaplah multiply saja ya anggaplah multiply selanjutnya selanjutnya kita akan membuat pita disini atau yang ini saya ubah dia menjadi agak gelap dulu ya kita ubah dia ke agak gelap oke perubahannya bisa lihat disini kalau kita klik ok kalau masih butuh yang agak gelap tinggal di klik dua kali kita klik ok nah baik oke selanjutnya eh disini kita akan buat pita pita oke kalau lebih seperti ini sekarang saya akan buat ujung pitanya dari sini saya tekan shift agar lurus oke dari sini ke sini saya tekan shift lagi dari sini ke sini lalu kita tutup disini sekarang saya klik shape tool ini saya seleksi dua vertex ini lalu kita angkat sedikit kurang lebih seperti ini ini lalu saya klik kanan check curve saya ulangi klik kanan ok check curve sudah berarti sudah bisa dibengkokkan oke terlalu ini kita mainkan oke yang ini juga kita klik kanan lalu check curve baik ini kita klik kanan lalu check curve oke ini kita klik kanan ini sudah check curve berarti sudah bisa dibengkokkan terakhir yang ini check curve kita bengkokkan oke nah sekarang saya buat segi empat objek lagi dari sini ini begini oke nanti saya akan letakkan di belakang ya ini saya klik kanan lalu kita order behind kita klik yang ini kita tunjuk yang ini oke jadi nanti dia berada di belakang pita ini sekarang untuk segi empatnya kita klik kanan lalu convert the curve lalu kita aktifkan shape tool setelah itu kita klik kanan lalu pilih the curve oke hampir selesai hampir selesai oke ini saya duplikat ya kita ctrl D oke kita bawa kesini lalu kita aktifkan transformation kalau tidak muncul tentu bisa munculkan disini objek transformation pilih scale and mirror setelah di klik maka akan muncul docker sebelah kanan seperti ini kita aktifkan mirror recently kita pilih yang middle right jumlah kovinol nah sekarang yang ini kita pindahkan ke sini oke hasilnya kurang lebih seperti ini nah sekarang kita akan beri warna untuk yang ini saya beri warna kuning atau kita coba kembangkan lagi bisa warna merah silahkan tergantung dari teman-teman atau semua objek ini saya beri warna kuning ini saya berwarna kuning untuk yang ini saya klik kanan order in front of ini uff dia tidak nampak ya yang ini saya klik kanan order kita bawa dia di belakang ini eh maaf oke kita angkat ini kita klik kanan in front of kita bawa dia di atas sini oke sekarang sekarang kita akan beri efek gradiasi kita klik eh interactive field tool kita pilih yang fountain field nah disini bagian tag ini saya akan klik dua kali oke dan disini saya akan beri warna yang sama dengan sebelumnya kurang lebih seperti ini ini agak putih ya ini kita bisa kita geser warnanya ke agak putih oke kurang lebih seperti ini untuk yang ini lalu tekan shift dan yang ini saya pilih warna yang gak gelap kita bisa lihat disini oke oke selanjutnya untuk yang ini saya pilih interactive field tool dan kita pilih fountain field untuk disini saya pilih warna ini saya jemput warnanya ya saya jemput warnanya yang ini kuning gelap oke kita geser kesini oke sekarang kita lakukan hal yang sama untuk disini fountain field oke kita jemput warnanya yang ini sekarang ini kita geser baik sekarang saya akan seleksi keseluruhan pita ini lalu ketabalan garis saya ubah jadi 0 atau bisa juga yang ini di klik kanan silahkan setelah itu kita klik kanan kita group object saya perkecil sedikit oke sekarang kita atur posisinya oke oh iya saya lupa ini saya klik kanan lagi ungroup of object ini saya akan duplikat dulu ctrl D lalu saya turunkan disini nah sekarang saya akan masukkan teks kita blip akibar oke sekarang kita pilih teks yang menurut kita bagus ya oke saya bisa agak pusing disini mencari teks yang bagus bagus oke saya pilih yang biasa saja agar kita tidak terlalu lama disini oke setelah itu kita atur posisinya seperti ini kurang lebih nah sekarang saya seleksi semua objek ya kedua objek ini teks dan pita ini kita pilih teks fit text to path oke setelah itu ini kita pilih pilih yang tegak oke hasilnya seperti ini sekarang saya klik dua kali klik ini lalu kita hapus nah sekarang teks kita blip akbar ini kita bisa pindahkan ke atas kurang lebih seperti ini oke ini kita geser nah sekarang yang ini mungkin kita bisa beri warna menyesuaikan ya dengan ini saya klik dua kali ini tadi saya beri warna kuning saya akan buat dia jadi agak gelap oke kurang lebih seperti ini oke nah sekarang kita seleksi keseluruhan lalu kita klik kanan lalu kita group object oke untuk ini selesai sekarang kita akan masukkan judulnya misalnya judulnya adalah hmm misalnya misalnya apa ya misalnya ada surga ini saya akan eh ketik satu satu misalnya ada surga ketik oke oke satu lagi misalnya ya ada surga di masjid ya mungkin maksudnya adalah ketika seseorang melasimkan sholat di masjid misalnya laki-laki maka dia bisa mendapatkan surga misalnya ya sekarang kita atur oke sekarang saya seleksi keseluruhan lalu kita pilih text misalnya varial ya lobster jenis fontnya lobster misalnya ada surga di masjid oke 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 kita atur posisinya kita atur posisinya oke oke anggap kurang lebih seperti ini kita tidak terlalu berlama-lama disini agar videonya tidak terlalu panjang ini saya ubah tekstnya menjadi warna putih teman-teman bisa memilih warna lain yang lebih spektakuler teman-teman bisa silakan bereksplorasi disini teman-teman tinggal memasukkan misalnya waktu ya ikon waktu jadi teman-teman bisa menonload misalnya time icon png misalnya ya misalnya yang ini jadi dia png kita saling gambar lalu kita paste disini dia berubah jadi warna hitam karena dia seharusnya disave ya makanya kita ini kita klik tanan lalu simpan gambar sebagai ini mau disimpan sebagai apa misalnya time png ya setelah terdownload teman-teman tinggal seret ke coreldraw misalnya seperti ini oke ingat karena dia file png makanya dia tidak kurang tidak bisa berubah ya caranya agar dia bisa berubah kita klik kanan lalu kita pilih quick trace reduce bitmap oke kita tunggu prosesnya oke dia sudah jadi lalu kita ungroup ungroup all object nah setelah itu kita hapus bagian saya ulangi oke ini saya hapus oh saya mohon maaf misalkan ulangi kita klik kanan lalu kita pilih ini ya ini saya lama tidak menggunakan coreldraw oke kita bisa lihat hasilnya disini nah makanya dia akan menjadi seperti ini nah sekarang kita oke oke sekarang vektor yang sudah kita punya yang bitmap kita hapus ini sudah bisa diubah ke orang putih oke hasilnya seperti ini saya tekan save oke tekan save agar dia perubahnya terpusat ketah oke 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 selanjutnya masjid icon oke saya pilih yang ini saya klik kanan lalu simpan gambar save sekarang kita tinggal tarik ke coreldraw sekarang kita klik kanan lalu outline trace kita pilih logo oke hasilnya seperti ini lalu kita oke nah yang bitmap kita hapus ini kita sesuaikan besarnya dengan icon sebelumnya kita buka di warna putih oke oh iya saya lupa dan perhatikan juga masjid yang ini yang tadi kita download di apakah dia free atau tidak berikutnya berikutnya kita finish calendar calendar icon saya pilih yang ini simpan gambar save nah sebenarnya ada font yang isinya icon-icon ya insya Allah di pelajaran berikutnya kita akan bahas oke disini kita fokus beberapa hal diantaranya adalah mengambil objek dari internet oke sekarang kita klik kanan outline trace logo kita temui prosesnya puts saya cancel saya pilih yang klik kanan kita pilih yang detail centerline drawing ok ini rebuff background ini saya non-aktifkan kalau kita pilih ok ok sekarang kita pindahkan yang bidmuff kita hapus ini saya ubah warna jadi putih baik hasilnya kurang lebih seperti ini nah sekarang teman-teman tinggal memasukkan waktu ya misalnya hari hari ahad disini saya pilih yang center ok hari ahad misalnya 19 19 agustus 2018 oke seperti ini teman-teman lebih ini saya ubah ke orang putih topor kecil nah sekarang saya ctrl D text ini kita tinggal copy kembali saya ctrl D oke sekarang teman-teman tinggal mengganti ya misalnya disini masjid masjid al-markas islami makasal misalnya contoh dan disini pukul misalnya 08 0 0 sampai 12 0 oke kalau dirasa ini terlalu berdekatan silahkan digeser silahkan nah langkah berikutnya disini teman-teman bisa memasukkan penyelenggara ini saya klik ini saya duplikat penyelenggara oke disini teman-teman bisa jemput warna yang ini lalu tumpahkan ke sini oke penyelenggara siapa ada kontak person kontak kontak personnya siapa terakhir adalah misalnya sponsor kalau ada sponsor atau apalah media partner dan seterusnya nah demikian tutorial sederhana ini silahkan dipraktekkan kemudian bisa bereksplorasi sendiri saya lupa juga disini teman-teman bisa masukkan pemateria misalnya saya buji warna hitam misalnya bersama oke saya pas duplikat saya perbesar misalnya mustad siapa siapa ya misalnya mustad siapa ya oke disini bisa disebutkan jabatan jabatan dan lain-lain baik demikian pamflet sederhana kita disini teman-teman bisa berexplosasi lagi terutama di warna teks jadi teman-teman silahkan dikerjakan insya Allah di pertambahan berikut ini kita akan tambahkan beberapa efek tapi silahkan dipraktekkan dulu ya dan di upload di grup whatsapp kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati